Kita mengenal Indonesia sebagai bangsa bahari. Namun, pengakuan dunia atas Indonesia sebagai negara maritim tidaklah serta merta terjadi. Terdapat sejarah panjang yang dapat kita telusuri bersama. Kemunculan sejumlah kerajaan Nusantara yang besar yang berciri maritim seperti kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit pada abad ke-7 hingga ke-14 membawa kemasyuran bangsa di wilayah perairan. Pada masa perjuangan, kita juga mengenal Kemalah Hayati, seorang laksamana perempuan pertama di dunia. Memasuki masa kemerdekaan, Indonesia dihadapi dengan pengakuan kedaulatan wilayah di mata dunia. Pada 1949, diadakan konferensi meja bundar yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Namun saat itu, wilayah perairan masih dianggap sebagai perairan internasional. Pada tahun 1957, Perdana Menteri Indonesia saat itu, Juanda Kartawijaya, menyampaikan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Peristiwa tersebut kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan mulai diakui dunia pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS tahun 1982. Peristiwa tersebut mengakui bahwa negara mempunyai kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Pada 1964, setahun setelah penyelenggaraan Musyawarah Maritim Nasional yang pertama pada tanggal 24 September 1963, melalui Surat Keputusan Presiden nomor 249 tahun 1964, Presiden menetapkan tanggal 23 September sebagai Hari Maritim Nasional. Tanggal tersebut sampai saat ini tetap dirayakan dan dijadikan momentum untuk kembali menjayakan bangsa sebagai negara kemaritiman. Presiden Joko Widodo pada pidato pelantikannya tahun 2014 menyampaikan, kita telah lama memunggungi samudera, laut, selat, dan teluk. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, dan memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalice Feva Jaya Mahi di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali lagi membahana. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk untuk mengkoordinasikan pengembangan kemaritiman di Indonesia. Sejak pembentukannya hingga saat ini, Kemenko Maritim yang berkembang menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah menginisiasi dan menghasilkan sejumlah capaian yang mengibarkan kejayaan Nusantara. Di antaranya penetapan kebijakan kelautan Indonesia menjadi pedoman umum kebijakan kelautan dan langkah pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian atau lembaga di bidang kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi poros maritim dunia. Muatan kemaritiman dalam rancangan RPJPN tahun 2025-2045 juga tidak luput dari perhatian Kemenko Marvest dan Insan Kemaritiman Nasional. Kemenko Marvest menginisiasi Archipelagic and Island State atau ICE Forum sebagai wadah negara-negara pulau dan kepulauan untuk bersatu dan mengambil langkah nyata mengatasi tantangan bersama khususnya dampak perubahan iklim. Pada perhelatan G20 2022 lalu Kemenko Marvest mengenalkan Ocean 20 sebagai salah satu side event yang membahas kerangka kerja pengelolaan laut yang berkelanjutan. Ke depan, Kemenko bidang kemaritiman dan investasi akan terus berkolaborasi dan berupaya memajukan kemaritiman Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!